Intro Halo, hari ini saya mau menjawab pertanyaan dari Severy Sal Malam kok, kenapa koin dengan digit 2 selalu naik saat BTC turun? Jadi, untuk menjawab pertanyaan ini saya perlu cerita dulu tentang apa sih yang terjadi di pasar kripto pada saat Bitcoin naik atau turun? Biasanya, kalau kita lihat pergerakan harga Bitcoin ya, pada saat Bitcoin bergerak naik, pada saat Bitcoin mulai bergerak naik, Biasanya orang akan ikut berame-rame membeli Bitcoin, kenapa? Karena ada faktor FOMO Jadi, orang tidak mau ketinggalan ikutan profit, mereka malah beli pada saat Bitcoin mulai kripto naik Pada saat Bitcoin harga akhirnya naik tinggi, kemudian terjadi koreksi, orang biasanya mulai panik Wah, Bitcoin turun, gimana nih caranya kalau Bitcoin turun? Gimana caranya profit? Nah, kemudian, orang biasanya dilakukan orang-orang adalah mereka mencari koin-koin lain yang mereka rasa berpotensi untuk profit Biasanya, orang-orang yang gampang panik seperti itu, yang punya kecenderungan panik pada saat melihat Bitcoin turun sedikit Mereka mencari koin-koin yang cenderung murah, koin yang cenderung dirasa kenaikannya bakal tinggi Makanya, kemudian mereka menargetkan koin-koin yang harganya 2 digit Atau orang-orang menyebutnya dengan token-token micin Nah, makanya kalau kita lihat, begitu Bitcoin turun, biasanya harga token-token micin malah bergerak naik Yang kemudian disebut dengan art season, alternate coin season Ini bisa kita manfaatkan juga untuk dapat profit Oleh karena itu, begitu kita lihat harga Bitcoin mulai turun Kita bisa mencoba ikut membeli alternate coin yang kita perkirakan bakal naik Karena memang nggak bisa dipantah, karena alternate coin itu market cap-nya lebih kecil Sehingga pada saat terjadi kenaikan, kenaikannya lebih besar daripada Bitcoin sendiri Semoga menjawab pertanyaannya ya Terima kasih telah menonton!